Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Halo teman-teman, kita sekarang mau kulineran lagi di daerah Rawamangun Kali ini kita akan nyobain Padang Kan Jawa udah sering, ya kan Sunda-Sunda udah sering, Aceh udah sering Kita akan nyobain Sate Maksakur di daerah Rawamangun Ini cabangnya udah banyak banget Dan satenya, saya biasanya juga udah sering ke sini atau makan Sate Maksakur Kita ajak dulu teman-teman biar tau seperti apa satenya, yuk Padang Panjang, wah ini, lihat nih Sejak 1941 Mas, ini namanya Sate Maksakur Oh Maksukur, iya Maksukur Mak itu ibu? Bapak Oh Mak itu bapak ya? Kalau di Padang, oh makanya fotonya ini Fotonya cowok ya, ternyata Mak itu Pak Syakur, Pak Syukur gitu ya Mas ya Aku pesan satu ya Mas ya Sate Padang Campur ya Satenya pakai daging atau pakai lidah? Pakai campur bisa daging Oh bisa daging, bisa lidah ya Oke, terima kasih ya Mas Oke teman-teman, satenya udah mateng dan ini ada berapa tusuk nih? Ada 8 tusuk Ini angka bahagia kali ya, 8 ya Dan teman-teman, Sate Padang itu ada bumbunya kayak gini, kayak bubur gitu nih Ada bumbunya ya Dan dikasih lontong Sama taburan daun bawang goreng Kita coba dulu buburnya Bismillahirrahmanirrahim Jadi itu rasanya gurih Aku gak tahu cara masaknya, tapi ini kayaknya semacam tepung beras Semacam, kayaknya ya Jadi kayak bubur gitu Kayak bubur sum-sum gitu Tapi ini gurih Dengan aroma rempah Agak-agak pedas Langsung dicampur dengan lontong Jadi satenya itu Udah mateng Udah dibumbu, direbus, mateng Pas mau dihidang Dibakar Ini empuk dan gurih banget Ini memang terkenal cabangnya Sati Padang Mak syukur ini banyak banget Ada yang sudah pernah makan di Sumatera Barat Kalau lihat tadi tulisannya itu di Kabupaten Kurang lebih hampir Tiga jam kali ya Dari turun dari Barat di Barat Hasil ini satenya empuk dan gurih Dagingnya itu seperti Berkaldu berlemak itu Baratnya gak kelihatan lemaknya Karena ini pakai lontong Buat yang cowok kalau makan siang Bisa jadi kurang Nanti bisa tamboci Tamboci Asil ini laha banget Coba lihat harganya Sate Padang 36.000 Sate pertusuk 4.500 Mas ini kalau sate Padang Sudah termasuk 36.000 Sudah termasuk lontongnya Sudah termasuk lontongnya Karena ini kita makan Sore-sore Rasanya satu porsi cukup Sedenggal untuk sore Malamnya udah gak makan lagi Jatuh Habis Pedasnya sedang Terakhirnya masih berasa Ini yang pas diminuminya air putih dulu Bukan dingin manis ya Karena Sayang Rasa yang masih Tersisa di lidah Seperti rasa yang pernah ada Mantap banget pokoknya Sate Mak syukur ya Kalau ketemu di Jakarta Atau di daerah Minang Atau di kota lain Insya Allah Cabangnya udah ada Di beberapa kota yang lain Sampai ketemu lagi Di Liputan Pubis TV Baik makan-makan Maupun Liputan Belajar Bisnis ya Sampai ketemu Sampai ketemu